Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Fadli Eka di channel Speed Up Racing Team pada kesempatan kali ini ya kita akan melakukan perbaikan pada motor vario 125 ini ya dimana motor vario 125 ini untuk stasionernya itu tidak mau turun ya mau turun kadang tetap besar seperti itu jadi kita akan melakukan perbaikan di bagian-bagian sana ya di dekat-dekat total body ya di sensor IACV nya kemungkinan ya disini sebelum saya melakukan pembongkaran saya akan menyapa para subscriber dan juga para viewer terima kasih sudah mengikuti kami dan menonton video-video kami dan bagi kalian yang baru menemukan channel kami silakan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami dan jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami baik kita akan langsung lakukan pengecekan pada motor vario 125 ini baik kita akan hidupkan kita akan lihat seperti apa apa namanya untuk gasnya yang tidak mau turun ini ya kita lihat nah ini masih normal ya kadang besar ya kita lihat terlebih dahulu kita biarkan sejenak kita hidupkan lagi yang besar seperti ini ya agak segal ini sudah normal ya oh naik lagi seperti itu ya jadi seperti itu ya kendalanya jadi apa ya kadang-kadang itu gasnya mau lamsam seperti biasa ya normal seperti itu dan kadang-kadang gasnya itu tinggi sendiri seperti itu jadi kita akan lakukan pengecekan untuk di sensor-sensornya ya kita akan cek satu per satu jangan kemana-mana tonton sampai selesai ya oke kita akan bongkar terlebih dahulu motor vario 125 ini ya kita akan bongkar kita akan bongkar terlebih dahulu kita akan bongkar terlebih dahulu kita akan bongkar terlebih dahulu selamat menikmati sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 ada tekanan ya untuk valve nya ya Oke kita hidupkan kita lihat apakah motor ini motor vario ini sudah normal ya kita lihat kita hidupkan Oke ternyata sudah kembali normal ya di RPM sudah lamsam sudah mau turun ya kita boleh cek lagi ya kita hidupkan matikan lagi ya kita gas-gas dulu Oke kita hidupkan lagi Oke ternyata sudah kembali normal ya jadi seperti itu ya sahabat otomotif jika kalian menemukan kerusakan pada motor vario yang lamsamnya biasanya itu tinggi ya dan tidak bisa turun itu bisa disebabkan oleh sensor ya CV jadi disini ya tempat sensor ia CV nya itu ya sensor ia CV itu adalah kalau di motor biasa itu ya yang non injeksi itu bisa dibilang itu adalah cuk otomatis ya cuk otomatis seperti itu karena ini motornya injeksi jadi ini adalah cuk otomatisnya berfungsi jadi kalau di motor standar itu cuk yang yang manual itu loh seperti itu Oke mungkin seperti itu tutorial yang dapat saya berikan tentang cara memperbaiki motor vario yang lamsamnya tinggi dan mencari kerusakan dan analisanya dan juga perbaikannya Oke sekian dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullah wabarokatuh semoga bermanfaat salam otomotif selamat menikmati